Intro Yang namanya amalan solat tahajud 40 hari Nah itu keistimewaannya apa ya Ustadz ya Terus, kalau buat perempuan gimana dong Ustadz Yang gak bisa ngelakuin solat tahajud selama 40 hari terus Karena terputus siklus haid Nah ini, 40 hari berturut-turut Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita bicara tentang semua amalan yang dikerjakan dalam Apa namanya waktu yang panjang dan dia continue Seperti yang dikatakan guru kita Ustadz Maulana tadi Maka sebenarnya akan melahirkan nama keistikamahan Itu dulu Dan istikamahan menurut sebagian para salaful ummah Kata mereka adalah Keistikamahan itu lebih baik daripada seribu karamah Itu tadi yang dikatakan juga Ustadz Yaitu amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dawam Yang terus gitu ya Walaupun cuma sedikit Walaupun sedikit dua rakaat Tapi terus continue rutin gitu Nah, ditanya 40 hari tadi Saya mungkin keterbatasan ilmu saya Sependek yang kami tahu Tidak ada secara khusus riwayat 40 hari Tapi, kalau kita lihat bagaimana Misalkan ada orang 20 hari pertama Ramadan Dia bisa bagus menjaga ibadahnya Maka mudah dia di hari ke-21 Untuk etikaf Untuk mengejar malam kodar Istilahnya gitu Karena asah bisa karena biasa Dan nanti tubuh kita itu terbentuk jadinya Dalam ilmu nafs Dalam ilmu jiwa Disebutkan bahwa sesungguhnya Setelah seorang melakukan aktivitas itu aja Maka dia akan terbentuk sebuah kebiasaan Dan ini yang disebut dengan habit Kalau dalam buku Stephen Covey Bahwa ada seven habit itu Ya kan Kita gak perlu itu sebenarnya Tapi kita perlu menrutinkan ibadah kita Betul Nanti akan terbentuk Kalau sudah terbentuk Itu yang dikatakan oleh Allah Dalam hadis kudsi Masya Allah Aku jadi pendengarannya dengan ia mendengar Penglihatannya dengan ia melihat Tangannya dengan ia beraktifitas Kakinya dengan ia melangkah Nah kemudian kalau ditanya bagaimana Dengan siklus head Dia bisa tetap kiamul layl Di waktu tahajud Maksudnya apa? Ya, tadat panami berzikir kepada Allah Istighfar kepada Allah di waktu sahur Wabil asharihum yistagfirun Kata Allah Tetap beristighfar Apa namanya Gak ada jalan buntu Untuk beramal soleh kepada Allah Yang penting tadi Bicara masalah tentang continuity tadi ya Wah itu dia Kalau kita bicara masalah tentang habit Ini kan bicara masalah kebiasaan Ustaz Betul Jadi kalau misalnya bicara masalah tentang 40 hari Ya kan 30 hari Ini sebenarnya gak ada batasan seperti itu Gak ada Sebenarnya ini kalau bisa ribuan hari Jutaan hari bahkan itu ya Kalau bisa sepanjang hayat kita Makanya disebutkan dalam riwayat Kalau tidak salah Riwayat dari saya di binul Musayyib Dia adalah seorang menantu Dari Abu Huraira Setiap dia sholat Setiap sholat tahajud Anaknya ngeliat Kenapa nih Nah anak kecil itu kan Ada Penasaran Penasaran Dia tanya Ini setelah diterjemah ke dalam bahasa Betawi Babi Babi ngapa sih begini Saban malam begini Kata babinya Gue begini buat lutong Habis dia bilang begitu Dia bacain ayat Quran surat 18 Ayat 82 Kalau tidak salah Posisi sebelah kiri Agak di bawah gitu ya Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Cerita tentang Wa ammal jidaru Fakana ligulamaini yatimaini fil madinati Wakana tahtahu kanzullahumma Wakana abuhumma saliha Itu kata saya di binul Musayyib Kepada anaknya Tong begini katanya Dulu ada kisah Dimana Nabi Khadir Dengan Nabi Musa Berjalan melintas sebuah kampung Dan kampung itu Penduduknya gak mau menjamu Tapi tetap Nabi Khadir Merenovasi tembok Yang ingin rubuh Nabi Musa bertanya Kenapa mereka gak mau Mereka gak mau menyambung kita Kenapa kita repot-repot Sudah jangan banyak tanya Akhirnya di renovasi Ternyata Di bawahnya Tahtahu kanzullahumma Ada harta anak yatim Yang itu peninggalan Dari babehnya Babeh-babeh-babeh-babeh-babehnya Yang ketujuh Jadi ini kita punya Bapak-babeh kan Babehnya babeh Punya bapak terus yang ketujuh Ngkong buyut Lebih lagi Kumpi Kumpi Kalau kata orang ketahui Naik terus ke atas Ternyata Kalau kita berbuat baik Ternyata ini berpengaruh Kepada anak cucu Keturunan kita Sampai saya Di menurut saya bilang gini Aku membuat ini semua Artinya aku Solat tahajud Babeh solat Ini buat lutong Biar Allah jaga Dan ini sesuai dengan Hadis Rasulullah Yang direwetkan dari Abdullah bin Abbas Apa katanya Jaga Allah kau dijaganya Mengamalkan Hadis itu Dia pengen jaga Allah Dengan cara-cara terbaiknya Maka kemudian Kata Ibn Rajab dalam kitab Meja miul ulung wal hikam Dua penjagaan Allah kita dapat Kalau kita solat Apa itu Satu Penjagaan duniawi Allah jaga anak kita Allah Tidak tersesat Tidak berlangsak Tidak susah Tidak miskin Tidak kering Tidak minta-minta InsyaAllah Kemudian istri juga Jadi salihah Aset rumah kita Kemudian apa lagi Bangunan tidak terbakar Tidak dicuri orang Allah jaga itu InsyaAllah Kemudian yang kedua Al-umur Al-diniyah Wal-ukhrawiyah Perkara dunia Sudah selesai Perkara agama Dan akhirat kita Allah jaga Pemikiran kita Tidak menyimpang Allah jaga Semangat iman kita Walaupun ada Sejumlah Tantangan menghadang Ya Semua ada Penjagaan dari Allah Dunia Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton